Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Sofi disini bertemu kembali dengan Sobat Sehat Ini adalah video saya yang ke 581 Yang akan menjelaskan tentang BAP 5 Peningkatan Mutu Puskesmas atau PMP Standar 5.4 Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Pengembangan Budaya Keselamatan Kriteria 5.4.2 Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan berperan penting Dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan Yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan Di video 581 ini Kita akan membahas kriteria 5.4.2 Ada pun pokok pikiran dari kriteria 5.4.2 meliputi A. Upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien Menjadi tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan Yang memberikan asuhan pasien Puskesmas melakukan pengukuran budaya keselamatan pasien Dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman Yaitu sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf Baik klinis ataupun administratif Melaporkan hal-hal yang pengkhawatirkan Tentang keselamatan atau mutu pelayanan Tanpa imbal jasa dari puskesmas B. Tenaga kesehatan adalah tenaga medis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain Yang diberi pemenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan asuhan pasien C. Perilaku terkait budaya keselamatan berupa 1. Penyediaan layanan yang baik Termasuk pengambilan keputusan bersama 2. Bekerja sama dengan pasien 3. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain 4. Bekerja sama dalam sistem pelayanan kesehatan 5. Meminimalisir risiko 6. Mempertahankan kinerja profesional 7. Perilaku profesional dan beretika 8. Memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar 9. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan Termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden Selanjutnya pokok pikiran D Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan Seperti 1. Perilaku yang tidak layak atau inappropriate Antara lain penggunaan kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staff Misalnya mengumpat dan memaki 2. Perilaku yang mengganggu atau disruptif Antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang Bentuk tindakan verbal atau non-verbal yang membahayakan atau mengintimidasi staff lain Komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staff klinis lainnya Misalnya dengan mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staff klinis lain Misalnya dengan mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staff lain di depan pasien dengan mengatakan Obatnya ini salah Tamatan mana dia? Melarang perawat untuk membuat laporan insiden Memerai staff klinis lainnya di depan pasien Atau kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar membuang reka medis di ruang rawak 3. Perilaku yang melecehkan atau harassment Terkait dengan ras, agama, suku termasuk gender Dan 4. Pelecehan seksual Kemudian Pokok pikiran E Mutu layanan klinis tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan yang ada Tetapi juga oleh perilaku dalam pemberian pelayanan Tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dalam pemberian pelayanan Dan melakukan upaya perbaikan Baik pada sistem pelayanan maupun perilaku pelayanan yang mencerminkan budaya keselamatan Dan budaya perbaikan pelayanan klinis yang berkelanjutan Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 5.4.2 Meliputi A Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien Dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien Yang menjadi acuan dalam program budaya keselamatan Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumennya Lalu siap untuk diwawancarai Kemudian B Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan laporan perilaku Yang tidak mendukung budaya keselamatan atau tidak dapat diterima dan upaya perbaikannya Sobat Sehat harus menyediakan dokumen dan siap untuk diwawancarai Kemudian elemen penilaian C Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan Sobat Sehat perlu menyiapkan dokumen dan siap untuk diwawancarai Demikianlah Sobat Sehat Kita telah membahas kriteria 5.4.2 Kita akan bertemu di video 582 Untuk membahas tentang DAP 5 Peningkatan mutu puskesmas atau PMP Standar 5.5 Program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI Kriteria 5.5.1 Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi Dilaksanakan oleh seluruh karyawan puskesmas Secara komprehensif Untuk mencegah dan meminalkan risiko terjadinya infeksi Yang terkait dengan pelayanan kesehatan atau HAIS Sampai disini dulu ya Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!